Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi dengan saya Zulie Silawanto Salah seorang owner dari motor di sebelah saya ini QW V250 Oke teman-teman Pagi ini saya akan coba sedikit membahas ya Masih tentang Sedikit modifikasi yang sudah saya lakukan Pemotor ini mudah-mudahan nanti Apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit Menjadi panduan lah buat teman-teman nih motornya nanti Mau diapain gitu kan Masih sama seperti sebelumnya Motor saya ini gak banyak perubahan nih Cuman ada beberapa yang baru saya Robah sedikit gitu ya Yang pertama adalah Ban, nah ban ya Ban disini saya mengganti Dengan ban Sinko Depannya 130x90 Kemudian belakangnya itu 100 Berapa nih sebentar ya Oh mana sih 160x90 nih belakangnya Cukup gede ya Jadi kesannya ban nya menjadi lebih tinggi gitu Lebih Makin gambot dan makin tinggi Juga sedikit lebih lebar gitu Sehingga motor ini kelihatan lebih padat Nah itu yang pertama Lebih Ini makin lebih laki lah Tadinya kan ban nya kecil banget ya Per 40 ya Jadi Kesannya tuh kayak Kalau dilihat dari jauh tuh kayak Motor Matic lah gitu Makanya saya ganti pakai ban Sinko Ukuran segini Lebih gambar teman-teman bisa lihat Nah Tentunya dengan Perubahan tinggi ban ini Spotboard nya juga harus Dinaikkan Makanya ini saya naikkan dengan Menambah Plat Kemudian Menyambungnya dengan plat nih Ada disini Sehingga dia lebih tinggi Tapi masih bisa dipakai nih Karena port depan Spotboard depan Masih Masih pas banget lah Masih ada ruang lagi sebenernya Untuk ban yang lebih besar sebenernya Kalau mau dipakai Ini untuk ban depan Nah untuk ban belakang Ban belakang ini Setelah saya ganti Ini kan ada mudut Yang pelindung Ciprat yang di dalam Ini gak terpengar Kok masih bisa dipakai Seperti apa adanya Karena memang pada Pada dasarnya Pada ukuran standarnya Itu dia masih ada space gitu ya Sehingga ketika dipasangin ban Ini sangat pas banget gitu Gak gesek tapi pas gitu Jadi masih bisa dipakai Pelindung mesinnya ini Pelindung cipratan dari mesin-mesin ini Itu untuk ban belakang ya Kemudian Nah ini mudguardnya Mudguard Mudguard ini kan tadinya lurus ya Posisinya gak lurus Sehingga kan ini Apa namanya Pelindung spotboard yang kecil Disini saya lepas kan Sudah kata lebih gagah gitu Nah Karena ini lurus Jadi kalau Saya jalan itu ciprat Pastinya dengan menggunakan ban Lebih besar Pastinya akan lebih nyiprat lagi ya Makanya ini saya naikkan ke atas Sedikit Sekitar berapa nih Sekitar 20 derajat lah Sehingga pusinya agak ke atas Nah ini Sangat bagus Jadi dengan begini Ketika saya melewati jalan-jalan becek Dan di musim hujan Ini gak nyiprat Dan ngontorin bagi belakang Biasanya kan pasti Kalau udah hujan Paling males banget Nyiprat Bagi-bagi sampe kotor ya Nah ini Ini saya naikkan sedikit Dengan cara menambah Pelat juga disini Sehingga dia agak sedikit naik ke atas Ini juga masih pas Karena tadinya kan spasenya masih luas Ini masih pas gitu Itu untuk ban Bagian belakang Kemudian Yang ketiga Saya ganti shock Nah sebenarnya gak perlu ganti juga Gapapa Tapi Saya pengen shock ya Lebih empuk gitu ya Lebih empuk Kan kelihatan Tinggi ya Ini masih tinggi ya Tinggi itu Kesannya Lebih Lebih sporty Saya pengen Kesannya ketika dipakai Itu Lebih cruiser banget Kalau cruiser kan lebih caper gitu Lebih dekat keban Makanya saya gunakan Saya pakai ini Shock nih Tapi shocknya bukan shock Shock mahal juga Shock biasa aja sih Ya kan Sehingga kalau dipakai itu Dia agak turun Jadi kelihatan ceper Tetapi Pada saat boncengan Ini masih aman Saya udah coba Buat boncengan ini masih aman Masih gak Ghost stroke Maksudipun di jalan tanjakan Atau jalan-jalan Itu dia masih Masih aman Teman-teman bisa liat Nah Kesannya lebih Tuh Lebih ceper aja Sehingga ketika ini Lebih turun Tanky akan kelihatan Lebih tinggi Lebih gagah aja Keliatannya buat saya sih Tadinya kan Pas pertama dengan ban pertama Shock yang pertama Agak keras ya Sehingga Dia Enggak terlalu mepet Jadi kesannya masih rata Udah gak gitu ya Itu lagi Kalau diponceng Makin ceper lagi dia Tapi aman Gak Gak ghost stroke Oke Ini untuk Tampilannya Ban-ban Dan shock Nah Yang ketiga Yang saya Robas dikit Ini adalah Kalau teman-teman lihat Kenapotnya masih standar kan Standar ya Cuma ada perubahan Yang pertama adalah Kenapotnya kan tadinya Keluar dua Disini masuk jadi satu Kemudian keluar lagi dua Jadi ada penyambungnya disini Ini saya copot Saya copot Jadi dia kenapotnya keluar satu-satu Enggak digabung lagi Satu-satu Kenapot di luar satu-satu Nah Disini Pipa di dalamnya ini Ini kan cover ya Nah Pipa di dalamnya kan tadinya kecil ya Kurang berapa inch Kecil banget ya Mungkin sekitar Satu inch gitu Ini saya ganti yang Sedikit lebih besar gitu Lebih besar pipanya Dari mulai belokan sini Belokan sini tuh ada Kayak perdam kecil Dari situ saya potong Potong kemudian diganti Sampai disini Pipanya Agak lebih besar Sama ini juga Nah Masuk ke dalam Pipa di dalamnya Keluarannya ini Ini kan tadinya kecil juga Kecil Nah ini kita ganti juga Pake pipa yang lebih besar Memang di belakangnya Agak sedikit Di bubut nih Supaya pipa lebih besar Masih Jadi bunyinya lebih bulat gitu Kalau tadinya kan Bunyinya sih Bagus juga Tapi kalau kata rasa sih Masih apa ya Masih Rada sedikit Banci-bancian gitu Tapi kalau ini sekarang Suaranya sudah bulat Jadi ketika di Setel Bumbung-bumbung Tadi memang masih agak Masih agak Suara kalengnya gitu ya Awalnya Tapi sekarang tuh sudah mulai Bumbung-bumbung Ini masih bulat Masih ada Peredamnya di dalam Masih pakai gas pool Jadi gak begitu nyaring Suaranya gitu Tapi enak Nanti kita coba ya Oke Itu perubahan kecil Yang saya lakukan Di motor saya Yang Kalau menurut saya sih Membuat tampilnya Menjadi lebih 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 sangar aja Lebih kekar aja Nah bagaimana dengan Apa namanya Efeknya terhadap Laju kendaraan Nah Dengan pergantian Ban 2 ini Lebih besar dan padat Ini Saya tidak melihat Adanya Tidak merasakan Adanya perubahan Yang berarti Sama sekali gak kok Jadi masih enak Dipakainya itu juga Masih Sama-sama seperti Menggunakan ban standar Justru kalau Saya bilang Sedikit lebih laju ya Karena Ukuran ban yang lebih besar Tentunya Daya jelajahnya Dengan putaran yang sama Lebih Pasti lebih Lebih jauh Berapa senti Kalau tarinya kecil Dengan kecepatan Segini Yang lebih Biaran Jadi Agak lebih laju Rasanya Karena mungkin Ukurannya ban Lebih besar Itu yang Perubahan kecil Yang saya lakukan Untuk motor saya Yang membuatnya Menjadi lebih sangar Mari kita dengarkan Suara Kenapot Dan dengar suaranya Nah Kelihatan lebih besar Lebih bulat Coba kita dengar Oke Jadi Suaranya lebih besar Bulat Oke Demikian Sedikit ulasan Tentang motor QW Saya ini Buat teman-teman Yang lagi cari motor Motor QW V25 ini Menurut saya Cukup rekomendasi Buat teman-teman Yang Suka motor-motor Model-model Bergagah Kalau beli Harley Kan mahal Kalau ini Sedikit Harley Tapi Dengan Modelnya yang Besar Tebel Bodi tebel Panjang juga Dari sini ke depan Jadi Gagah Nah Satu lagi Kesannya Motor gede Cruiser besar Tetapi 250 cc Dan ini Sama aja Kayak teman-teman punya Motor ninja Jadi bisa dipakai Bisa dipakai Sehari-hari Irit banget Maksudnya Irit Bensinkel Irat Irit lah Buat kita Dengan Tampilan seperti ini Teman-teman bisa punya Motor yang bisa dipakai Sehari-hari Dan juga Irit tentunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Aspam